Halo teman-teman, selamat datang kembali di kluta klutik channel Semoga kalian berada di kondisi dan kesehatan semasa pandemi ini Jadi hari ini, saya akan berbagi dengan kalian sedikit pengetahuan saya tentang relay Jika kita berbicara tentang elektronik, jadi kita tidak bisa jauh dari relay sendiri sejak kebanyakan elektronik di dunia sebenarnya menggunakan relay dan jika kalian bisa lihat di sini, ada berbagai tipe relay dari yang kecil, yang kecil, yang kecil, dan juga yang kecil Sebenarnya, setiap dari mereka mempunyai pilihan yang berbeda, spesifikasi yang berbeda dan berbeda berbeda, dan berbeda berbeda Ini adalah konten saya hari ini sebenarnya, jadi saya akan berbagi dengan kalian apa adalah relay, berbeda dengan pengetahuan saya dan juga spesifikasi yang berbeda dan berikutnya oleh beberapa penggunaan contohnya, latching relay, 1 push button dengan reset, 2 push button on off, dan 1 push button on and off Saya tidak akan berbagi dengan kalian bagaimana cara melakukan pengetahuan yang baik dengan komponen yang baik, tetapi lebih berbeda dengan diagram dan animasi yang berbeda dengan penggunaan dan juga penggunaan logik untuk membuat semua orang lebih mudah untuk memahami Kembali topik pertama, jadi apa adalah relay? Jadi, berbeda adalah penggunaan elektromagnet yang dapat mengkontrol kekuatan luar dan gigi dengan kekuatan luar dan gigi Jadi, input untuk relay itu berbeda adalah penggunaan, kontrol, sensor atau mungkin menyebabkan trigger dari IC atau sebuah sirkuit yang menggunakan kekuatan tinggi dan di sebelah kanan di sini, adalah sampel yang membutuhkan kekuatan tinggi atau kekuatan untuk beberapa komponennya contohnya aircon kita di rumah kita membutuhkan kekuatan tinggi untuk menjalankan kompresor dan juga kekuatan dan sampel lain adalah dispenser yang membutuhkan kekuatan tinggi untuk menggunakan kekuatan tinggi dalam kekuatan tinggi, beberapa komponennya membutuhkan kekuatan tinggi untuk berfungsi seperti untuk memulakan kekuatan tinggi, kemudian untuk menyalankan kekuatan, dan untuk menyalankan lampu, dan sebagainya dan kita juga bisa menemukan kekuatan tinggi di dunia IOT dan juga di manufaktur kembali ke fungsi asas dari relay, jadi relay akan berfungsi setelah dia mendapatkan kekuatan tinggi kekuatan tinggi kekuatan tinggi, kekuatan tinggi akan menjadi magnet dan kemudian membuat kekuatan tinggi contohnya di sini, semasa relay ini berfungsi, maka pin yang biasa akan berfungsi ke pin yang biasa untuk memberikan contohnya, saya telah menetapkan relay circuit yang mengontrol lampu jadi ini untuk menunjukkan bahwa kekuatan tinggi sebagai input dalam relay bisa mengontrol kekuatan tinggi untuk menyalankan lampu jadi ini adalah kekuatan guys, jadi lampu terkoneksi ke kekuatan tinggi, sekitar 220 volt dan kemudian relay ini ditunjukkan oleh kekuatan tinggi menggunakan adapter saya sekitar 9 volt dan kemudian Anda dapat melihat di sini ketika saya mengadakan kekuatan tinggi kekuatan tinggi dan kemudian relay itu dapat mengambil lampu itu dengan baik kemudian ke spesifikasi relay seperti yang Anda tahu ada banyak tipe relay di dunia jadi Anda harus memastikan spesifikasi itu sebelum Anda menggunakannya contohnya di atas kekuatan tinggi di atas kekuatan tinggi itu sebenarnya membutuhkan sekitar 12 volt DC untuk mengenergasi kekuatan tinggi dan dalam termenai kekuatan tinggi itu bisa mengambil sekitar 10 ampere di 250 volt AC sedangkan di tengah terlihat ini sebenarnya sama dengan kekuatan tinggi tapi sebenarnya berbeda karena kekuatan tinggi ini hanya membutuhkan 5 volt untuk mengenergasi kekuatan tinggi dan Anda dapat melihat spesifikasi terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu di komponen relay itu sendiri di atas kekuatan tinggi kita dapat melihat kekuatan tinggi besar jadi itu adalah kontaktor dan untuk mengenergasi kekuatan tinggi di kontaktor itu sebenarnya kita membutuhkan kekuatan tinggi sekitar 220 volt tapi dengan kekuatan tinggi sebenarnya kontaktor ini digunakan untuk kekuatan tinggi tinggi dalam termenai spesifikasi pin-out spesifikasi sebenarnya ada beberapa spesifikasi pin-out spesifikasi terlebih dahulu tapi sebenarnya ada 2 pin untuk kekuatan dan lainnya untuk kekuatan contohnya di sini yang berwarna yang berlainan berdiri dari 5 pin dan 2 pin untuk pin-1 dan pin-2 dan pin-2 pin-1 dan dan pin-1 pin-1 dan pin-1 bagaimana yang berlainan yang memiliki 5 pin yang berlainan jadi 2 pin untuk kekuatan dan selainnya adalah pin untuk kekuatan contohnya yang berlainan yang berlainan relay ini sebenarnya memiliki 2 kekuatan setiap berdiri dari 3 pin yang berlainan dan berlainan sebenarnya sama dalam hal yang hal yang itu yang hal ini hal 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 atau hanya mendukung pin terbuka, oke kita lanjutkan dengan penggunaan, jadi penggunaan pertama benar-benar adalah latihan relay, saya telah meletakkan diagram menggantungnya untuk bagian ini, jadi pada dasarnya latihan circuit untuk menggantung relay untuk dienergiskan, meskipun kita hanya menggantung sekali, tanpa menciptakan atau menciptakan butonnya, untuk membuatnya berlaku, jadi menggantung diagram saya di sini, jadi pin yang biasa dihubungkan ke positif, power supply, dan kemudian button sendiri dihubungkan ke power supply, dan juga ke koil, dan key di sini ini adalah pin yang biasa, yaitu kita melihat kembali atau menghubungkan ke koil, jadi dengan diagram ini, kita bisa menyimpan relay untuk teruskan, meskipun kita hanya menggantung 1, jadi mari kita lihat animasi di sini, kamu bisa lihat di sini, relay ini berhubungan, sehingga koil dienergiskan dengan pin yang biasa menggantungnya, dan mari kita menciptakan dengan komponen sebenarnya, saya telah menggantung annya ini, pakai sertai buku ke board saya, saya akan menggantung RELAY di sini, dan kemudian konegat negatif keringan negatif, dan kemudian konegat negatif keringan positif dengan kuning di connecti push button, kemudian dari konegat push button, tersebut 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 kemudian command ini terhubung ke positif, dan normally open ini terlihat kembali ke koin dan kemudian saya menggunakan LED di sini dengan resistor sebagai load, jadi mari kita coba kalian lihat? jadi relaynya terus berhubung sehingga kita mengeluarkan, kalian lihat? jadi relaynya terus berhubung sehingga kita mengeluarkan oke guys, ini adalah kes guna pertama, jadi saya akan teruskan dengan kes guna kedua jadi please stay tuned, teruskan dengan kes guna kedua guys, satu push button dengan reset, basically, sirkuit ini sama dengan relay, tapi kita hanya perlu menambahkan satu release button, di line look back, jadi di sini simulasi, ketika kita menciptakan button, dua места anda ngejutkan kiri, mutu saja yang sudah sebaliknya dan ketika kita menciptakan what the release button, dan klik sikit tidak akan penjelasan selanjutnya, sesuatu 19 lire, setelah commenting di sini juga semua dengan kiri setelah ya sama sekali kita menciptakan kuning tab terbaik года, jadi kereta akan diupasi so please assume that these two green scapel actually represents as a release buttons so let's try I will connect the release button first when we press the button for on and then the relay is on when we push the release button and then the relay is off try again and then release again so you can see here that it works okay continue with the next use case that is to push button on and off actually to build the circuits we have to add one more relay and the functions of that new relay actually to cut the line during the latinx process as you can see it's like this animation and then we press off then the line is cut and relay become switch off okay that one is the simulation and then let's try it so guys I have set up the circuit in my brick board with two release with wiring according to my wiring diagram before so the black relay here the function is to do the cup off and then the blue one that one is letting really so let's try so you can see that the circuit works well okay guys so next to the another use case the last one use case so basically this is the complicated part so the use case is one push button for on and off before we start I know that to build the circuit for one push button on and off actually can be done in several ways for example we can use ic555 or icv flop and and as alternative also we can use combination of the transistor but since our topic series our topic series relay so I have been challenged by myself is it possible to build one push button on and off just using the relay without ic or combination of the transistor and I have seen also the alternative solutions to build one push button for on and off basically just just use two relays but I know that the circuit has weakness there will be short circuit during the switch off process and it will not good for our power supply and then the second honestly I have done the experiment to build the circuit using combination of the relay previously I've done it using three relays and then I found the issue during pressing the buttons so when I press the button to switch on the circuit actually the circuit is on but at the same time in millisecond period the buttons also send the trigger to switch off the relay therefore the result using the three relays is not stable so back to the topics so after several experiment they have done before so basically using four relays to build one button push and off actually is the best way for me for the time being at least so basically there will be four relays the first relay functions actually to switch off the circuit and then the second relay function actually to detect the position whether the circuit is running or the circuit is off and then the third relay is the main relay the function is to do the ledsync process and then the fourth relay actually actually this relay functions is to detect whether the buttons is still press by human or it was released so here is the animations for simulations so when we press the buttons 3 will be activated and then send the trigger of four relay 2 to change the positions and to switch off when the button is press then the relay one will be activated and then cut the latching process and then when the button is released then all of the relay are activated here is the proof so I've made the circuit according to my wire diagram to my people and then I'm using so for release here one two three four and then one button on that and there are two diode there and let's try it works even though I press for a while for a long time is still stable okay guys that's all that I have today hopefully this video is useful for you and don't forget to subscribe like and and give the comment on this channel see you